Dinar itu kayak tulisannya, dia bisa dilihat itu Dinar stres Stres karena PPKM diperpanjang konon proses, cuman udah kayak kepinggir dia nih Aku tuh kayak pengen meluapkan kesetresan aku bang Saya Dinar Kendi, saya disini ingin meminta maaf kepada seluruh Atas tindakan atau perbuatan saya kemarin yang berbikini di pinggir jalan Saya menyesali perbuatan itu karena aku tuh orang yang buta hukum Dan saya tidak tahu kalau itu bakal menimbulkan hukum Dan aku gak ngada-ngada ya, jadi memang dalam 4 bulan belakangan itu Memang aku banyak kekenan, kayak merasakan stres, jenuh Karena banyak pekerjaan yang aku ambil, tidak sesuai dengan profesi aku Karena aku sebelumnya DJ, tapi aku kayak ambil profesi-profesi lain yang membuat aku tuh menjadi tekanan Jadi selama 4 bulan tuh sebenernya, aku gak cerita sama keluarga pun Aku tuh mendapatkan tekanan stres bang yang berat Kayak udah 4 bulan kebelakang tuh aku bingung kayak, aduh gila kerjaan aku Sulit nih menurut aku gitu Nah makanya kemarin tuh puncaknya yang aku tuh yuk stres banget Itu tuh ya banyak berita di luar sana, kayak salah gitu loh bang Kayak seakan-akan Dinar memprotes Justru Dinar itu kayak tulisannya, dia bisa dilihat itu Dinar stres Stres karena PPKM diperpanjang, bukan memprotes, cuman mendir kayak ke pinggir jalan nih Aku tuh kayak pengen meluapkan kesetresan aku bang Karena aku gak bisa kayak mendir sendiri, terus aku cuma cerita sih ke orang deket Cuman ya, gimana ya, pengen lebih lagi gitu loh bang Karena banyak unek-unek, sama apa ya, di dalam kepala aku tuh kayak Banyak hal-hal yang tidak bisa terrealisasi, terus jadi timbul stresnya tuh penuh gitu loh bang Terus pekerjaan aku yang sekarang tuh ya tidak sesuai gitu Udah misalkan aku pada masyarakat semua, tidak akan mengulangi lagi Dan saya sangat menyesali perbuatan saya Deteh, mungkin kenapa harus melakukan aksi yang sedemikian gitu loh Deteh Aksi nekat itu kenapa Deteh Nah itu, pertama saya karena stres ya, stres yang menguncak Jadi, gak tau kenapa ya itu spontan aja Kejadian itu, ya kayak yaudah terjadi aja gitu Dan aku tuh memang, ya dari 4 bulan ini memang banyak stres dan aku tuh kayak pendem-pendem terus puncaknya gitu Walaupun aku memang belum ke psikiater ya bang sama, ini belum Ya karena kan semalam baru pulang, jadi aku tadi siang juga masih istirahat dulu gitu Jadi, sebenernya kita mau ke psikiater, mau cek dinar juga gitu Karena kan memang, ya dinar ini juga siap banget lah namanya Ya, ya kondisinya gak tau ya aku juga gak bisa menilai diri aku sendiri Aku tuh dalam keadaan stres yang segimana gitu, karena aku butuh konsul gitu Mereka sebetulnya bisa dikatakan, Teteh tidak terlalu mempertimbangkan gitu, karena saking banyaknya pikiran gitu Iya, tidak mempertimbangkan sama sekali, jadi kayak spontan gitu aja Ini pertama kalinya, Kak dinar masih sesetrasinya, persidumnya sudah pernah sih kamu menghadapi, Masitanya menghadapi kayak yang kamu bilang tadi, kerjaan gak, maksudnya gak beres gitu Pas, pas Corona itu, dinar mengalami stres yang berat, yang dinar pernah kan jual dalman Itu tuh stres yang pertama Itu, karena gak mungkin aku tuh gak mungkin melakukan hal-hal itu Karena dulu tuh aku memang ngejigit, yaudah tinggi aja gitu Dan aku tuh, kayak produk mucin gak ada, aku tuh bikin sensasi-sensasi yang aneh-aneh itu gak ada gitu Mungkin setelah kejadian ini yang mungkin memang Ceteh akui, merasa stres, itu akankah mencoba berkonsultasi, Teteh, memang ke pihak yang memang berkompeten gitu Iya, kayaknya besok aja, Bang atau Iya, nanti dia konsultasi Yang penting, ini permintaan maaf yang tulus dari dia, dia menyesali, mohon dimaafkan Memang situasi COVID ini membuat semua masyarakat semuanya mengalami permasalahan Jadi kita harus memahami bahwa virus ini sangat menyebabkan banyak macam kejadian Jadi ada orang yang stres, ada orang yang mencoba bunuh diri yang ada di Bandung atau dimana itu banyak sekali Jadi mohon dimaafkan, karena dia memang melakukan sesuatu tanpa dia pertimbangkan bahwa ada efek yang seperti itu Jadi tolong dimaafkan, saya mohon perkara ini supaya tidak diproses lebih lanjut Karena ini adalah orang yang lagi stres menghadapi situasi COVID yang berkepanjangan Yang menyebabkan bukan satu orang, banyak sekali yang menjadi korban akibat COVID yang berkepanjangan ini Baik mata pencarian dan seterusnya, pekerjaan semuanya Jadi mohonlah dimaafkan, binar ini yang lagi dalam situasi yang begitu rumit Pusing kepalanya, dia mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya Jadi mohon dimaafkan itu saja Ya itu saya serahkan kepada kepolisian dan saya harapkan mudah-mudahan dengan bahwa ini adalah imbas dari COVID Imbas dari COVID berarti ada sesuatu yang darurat Keadaan darurat menyebabkan seseorang melakukan sesuatu Mohon itu menjadi pertimbangan sehingga perkara ini tidak berlanjut Itu saja yang saya harapkan, karena COVID ini adalah situasi yang darurat Bukan hanya Indonesia, bahkan banyak negara yang merasakan Jadi situasi darurat menyebabkan seseorang melakukan sesuatu Mohon menjadikan sebuah pertimbangan supaya perkara ini tidak berlanjut Supaya tidak menyebabkan stresnya bertambah lagi Itu saja yang saya harapkan Dan banyak di luar sana yang salah tangkuk itu yang kemarin katanya Dinar melakukan protes Dinar itu bukan protes, itu terhadap diri aku sendiri Kayak itu kan tulisan buat aku sendiri sebenarnya Tulisannya apa sih? Aku stres Itu kan kayak ke diri aku kan Aku stres PPKM diperpanjang Bukan aku tidak setuju dengan PPKM Aku tuh selama ini Aku tuh selalu mendukung kerja pemerintah justru Kayak misalkan vaksin-vaksin Kayak misalkan aku Ada kerjaan di keluar kota Ya harus pakai surat kerja Blah-blah Aku lengkapin dokumen-dokumennya Jadi aku tuh tidak ada Melawan pemerintah Aku tuh pengen cepet si COVID ini cepet selesai gitu Jadi aku tuh tidak ada sama sekali buat melawan pemerintah itu kayak Kestresan aku kayak blunder di diri aku Dan aku tuh tidak ada menuju kan Maksudnya tuh menjelekan pemerintah atau tidak sama sekali itu Aku tuh ya amit-amit banget Aku tidak pernah seperti itu Dan aku tuh ya sejauh ini Aku kan memang belum pernah tersambung kasus juga ya bang Terus ya baru kali ini Makanya aku shock lagi Tiba-tiba aku jadi tersambung Masalah pemanggilan kemarin Boleh ceritain sedikit, Sardinar? Aduh Udah tidak usah dianggap Udah sekarang Alhamdulillah Terima kasih kepada Kepulisan juga Yang bisa memahami situasi Dinar Sehingga Dinar Diberikan wajib lapor Ya mungkin situasi darurat ya Artinya dalam keadaan darurat Ya melakukan sesuatu Covid ini adalah sesuatu yang Yang sangat dahsat sekali Menyebabkan banyak korban Banyak orang yang melakukan hal-hal yang Perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh Termaksud salah satunya adalah Dinar Mohon dimaafkan Kita akan mematuhi proses hukum Tapi kami mohon kepada Bapak Kepulisan Bahwa ini adalah situasi darurat Darurat ini menyebabkan seseorang melakukan sesuatu Yang tidak pada tepatan Mohon dimaafkan Mohon untuk tidak diproses lebih lanjut Perkara ini karena kasihan Orang yang lagi menghadapi Covid ini Supaya tidak bertambah kesetresannya Saya pikir juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!